Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar anak-anak kelas 1 Mudah-mudahan sehat selalu Jaga kesehatan dan tetap semangat Meskipun kita belajar dari rumah Nah pada hari ini kita akan belajar tentang najis Namun sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat Berdoa mulai A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi sidani ilma Anak-anak kelas 1 Ada yang tahu apa itu najis? Ayo siapa yang tahu? Ia, najis itu adalah kokotoran Najis adalah kokotoran Dan kotoran itu harus kita bersihkan Contohnya apa? Contohnya kotoran ayam Kotoran kambing Air kencing Kotoran kebok Dan lain sebagainya Nah kenapa kita harus membersihkan kotoran? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Suka kepada orang-orang yang bersih Inna allaha yuhibbul mutatoh hirin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Cinta atau suka Kepada orang-orang yang bersih Nah sekarang Marilah kita menghafalkan Macam-macam najis Ada berapa macam-macam najis? Ada tiga Yang pertama najis ringan Yang kedua najis sedang Kemudian yang ketiga najis berat Ayo kita sama-sama menghafal Ayo kita sama-sama menghafal Najis-najis itu kotoran Wajib kita sucikan Ada tiga macam najis ringan Sedangkan berat Najis ringan Pipis bayi lagi Yang belum makan Selain asik Najis berat anjing dan pepi Selainnya najis sedang Selain asik berat anjing tolong Jis-najis itu kotoran Jis-najis itu kotoran Wajib kita sucikan Ada tiga macam najis ringan sedang dan berat Najis ringan tipis bayi laki yang belum makan selain asyik Najis berat anjing dan babi Selainnya najis sedang Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu najis? Ya, kalau sudah tahu tugasnya di rumah adalah Menuliskan lima contoh najis dan bagaimana cara membersihkannya Nah, demikianlah pembelajaran kita Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh